Memperkenalkan budaya pada masyarakat, terkhususnya di kalangan anak muda, Festival Wisata Budaya Bugis dirangkai dengan penampilan Lomba Busana yang digelar di rumah adat bugis, Sauraja Alirim Pero, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 19 Februari 2023. Tampak puluhan peserta cilik yang sudah mengenakan pakaian adat bugis yakni baju bodoh untuk perempuan dan baju jastutu untuk laki-laki. Mereka mengikuti Lomba Fashion Show di rumah adat bugis, Sauraja Alirim Pero, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 19 Februari 2023. Pakaian adat bugis lengkap yang mereka kenakan berwarna-warni. Tidak hanya itu, wajah para peserta juga disolek sehingga menjadikan para laki-laki semakin tampan dan tentunya para peserta perempuan tak kalah cantik. Dengan gaya berlengga-lengko, puluhan peserta tersebut berhasil memukau ratusan penonton yang hadir hingga memberikan sorak semangat dan tepuk tangan. Ketua Forum Komunikasi Orang Bugis atau FKOB sekaligus Majelis Adat Budaya Bugis Kalimantan Barat yakni Art Diansyah menyampaikan tujuan digelarnya kegiatan tersebut sekaligus untuk mengenalkan budaya bugis pada generasi muda. Dari data panitia, ada sebanyak 60 peserta terbagi dari 30 laki-laki dan 30 anak perempuan pada Lomba Busana tersebut. Lomba ini tingkat sekolah dasar sekecamatan Pontianak Barat. Para peserta juga tampil maksimal. Bagi peserta laki-laki sangat tampan. Begitu pula peserta perempuan, semuanya cantik. Melihat anime pelajar SD yang tinggi untuk ikut serta dalam Lomba Fashion Show tentu berdampak positif terhadap perkembangan budaya bugis khususnya di kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya, ungkap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat itu. Dalam kegiatan tersebut disampaikan, lantaran dari kalangan anak-anak ini ke depan menjadi penerus penjaga budaya dan adat istirahat bugis agar tidak hilang di telan zaman. Selain kegiatan tersebut, kata Ardian Shah masih ada banyak lagi rangkaian acara pada festival wisata budaya bugis. Seperti pertunjukan seni silat bugis, milet FKOB Pontianak Barat, dan di malam harinya ada tundang mandre 10. Atau jika pada budaya Melayu, itu makan saprahan bersama, ungkapnya. Ia berharap kegiatan yang diadakan FKOB Kalbar setiap tahunnya bisa melahirkan potensi-potensi baru dalam memajukan budaya bugis. Seperti di Teluk Pak Kedai kemarin, terdapat permainan Tanjidor dengan menampilkan musik dan bahasa bugis. Satu di antara peserta fashion show, adat budaya bugis, yakni Umi Kalsum mengatakan, jika sudah sejak pukul 6 pagi mempersiapkan diri untuk bisa tampil pada fashion show tersebut. Ia mengenakan baju bodo berwarna hijau dengan penampilan sangat senang dan sumringah. Terutama, ia menjelaskan tentang melatih kepercayaan diri saat tampil di depan umum sehingga bisa tampil maksimal, terlebih saat di lokasi acara begitu banyak pesertanya. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!